Selamat datang di CTDCO, ini adalah Poco F4 Handphone tahun dari Poco yang chipsetnya masih sangat kenceng banget Dia pakai Snapdragon 870 Yang skor Antutu-nya mencapai 800 ribu Ini angka yang tinggi banget guys Untuk sebuah handphone di rank harga 3,8 juta Untuk saat ini dengan kondisi second Dengan garansi masih aktif Dan seperti biasa di vlog ini saya akan coba tes Performa gaming dari Poco F5 ini Di sini total ada 10 game yang sangat keren-keren banget ini Dan di sini sudah pasti saya akan pakai performance mode Dan langsung saja tidak pakai lama Game pertama Genshin Impact Ini adalah Genshin Impact menggunakan Poco F4 Dan di sini untuk setelan graphicnya sudah saya set di posisi medium 60 fps Karena defaultnya di medium Kita sudah tiba di fountain ya Kita sudah tiba di fountain Dan di sini kita rendering dulu seperti biasa ya By the way di sini saya sudah pakai untuk performance mode di baterai Dan juga saya sudah pakai performance mode di game turbo juga Jadi tidak bakalan ada yang salah di sini untuk performanya Karena sudah saya set on semua Dan medium 60 fps kita coba langsung jalan-jalan saja di fountain Di sini dia masih dapat di angka 50-an fps Ini angka yang bagus banget ya Sebuah angka yang bagus banget Memang suka ada gejala tek-tek itu wajar Karena kita baru pertama kali ke fountain guys Dan paling penting itu renderingnya di sini Karena di sini rendering paling berat di fountain Jadi teman-teman yang mau tes Genshin Impact Jalan-jalan di sini guys Di sini paling berat Di sini masih dapat di 40-an fps ya Settingan medium 40-an fps Suhu juga masih tidak panas-panas banget ya Suhu baterai 37 Tapi untuk suhu CPU, GPU itu sudah naik ke 60-an 50-an derajat Dan fps-nya di sini kuat di kisaran 40-an fps ya Kalau sudah semakin ke ujung ya pasti fps-nya bakalan naik Bisa naik ke 50-an fps Karena di sini sudah sepi lagi renderingnya Begitu pertama kali ke sini bisa di 40-an fps ya 40-an fps 45, 47 masih lumayan berarti Suhu CPU, GPU juga sudah semakin lumayan ya Bahkan sudah tembus 65 guys Saya pegang layarnya juga sudah lumayan guys ya Sudah lumayan berasa hangat-hangatnya gitu Hangat-hangat panasnya sudah mulai berasa Tapi di sini fps masih lumayan ya Bisa di 40-an Kita sudah di domain ya Domain on Miji Dan ini begitu masuk EPS juga masih di 40-an guys Tapi masih tidak bisa Di 50-an 60 itu tidak bisa guys 47-an nih Jadi fpsnya masih di 40-an dan sekarang kita coba lawan boss kita lawan boss air anjir sakit banget sih anjir sakit banget sih kalah ini guys ya ini sudah subatnya bahkan tembus 46,5 guys kita coba scan ini dia sudah tembus 46 di depan ya di belakang juga sudah tembus 44an 45 nih dan secara performa masih lumayan guys ya rata-rata masih bisa di 40an fps loh dan ini total saya main selama 21 menit untuk baterainya sisa 91% ini adalah Viva Mobile menggunakan Poco F4 disini untuk setelan grafiknya dia sudah buka sampai ultra 60 fps rata kanan dan kita akan langsung tanding saja ya ini bentar lagi mau ganti guys ya untuk EPS untungnya ini tembus 60an ya karena gue sudah menyalakan performa sebut dan he's taking us away holland might be a chance here and a goal yeah yee marvelous might be able to get in behind the defense ooh opportunity here and a goal from Revalu super jam from Nesta Ini kita kalah ya Untuk suhu baterai udah 48,8 Kalau kita scan disini Udah mencapai 44 derajat guys Di depan ya Memang abis dari ini kita langsung gas ini Tapi ini hitungannya masih cukup anget loh Dan untuk baterai sisa 88% Ini adalah AirFootball 2024 Menggunakan Poco F4 ini Ini game yang sangat keren banget sih Karena ini bener-bener perubahan yang sangat banyak banget Semenjak AirFootball 2024 Dan settingannya ini rata kanan ya Saya akan mainnya di high 60 fps Dan kita akan langsung tanding saja AirFootball World Ini untuk layarnya masih kepotong ya guys ya Bahkan atas bawah loh ini Ini wah udah semakin menarik sih guys Karena dia kontrol bolanya itu lebih enteng Dia udah capek guys Bahkan dia kasih gue masuk Masih gak bisa nyetak guys ya Suhu di depan udah gak gitu panas-panas banget ya 42an suhu di depan Gak gitu panas guys Sudah mulai adem ini ya Dan ini saya main selama 10 menit Untuk baterainya sisa 84% Ini adalah undown menggunakan Poco F4 Di sini untuk setelan grafiknya Kita tidak set tinggi-tinggi banget ya Gue akan setnya di high average 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 Always on average ya Kita akan setnya hitungannya ya Rata tengah lah ya Kita main ini aja ya Daily Special Op ya Dan di sini masih bisa 60 fps ya Ini saya sudah pakai perfumes food juga ya Dan tusuku dia ini Cepet banget panasnya guys Oh drop nih Tiba-tiba drop guys Kenapa ini tiba-tiba drop Padahal tuh ya Performance smooth ya Tiba-tiba drop guys Wah sepertinya dia ada limit Tuh tiba-tiba langsung 60 fps lagi guys Tiba-tiba langsung 60 fps lagi tuh Drop lagi tuh Kelihatannya limit sih guys ya Ini sampai 47 lho suhu baterai Teman-teman lihat suhu baterainya guys Gue cukup kaget Tiba-tiba dia kenapa drop parah banget ya Kita scan suhu dulu Suhu depan sudah mencapai 45 derajat ya Nggak panas-panas banget sih Tapi suhu baterai yang panas guys Mencapai 46,5 lho suhu baterainya loh Tapi pas di scan di sini Cuma sampai 44 dan 45 saja Nggak ada yang sampai 46,47 itu enggak guys Dan katanya limitnya itu di suhu baterai 46 ke atas gitu Ini total main selama 11 menit saja Dan baterainya sisa 73% Ini adalah PUBG Mobile menggunakan Poco M4 Di sini untuk setelan grafiknya Dia kebuka sampai smooth extreme saja ya Jadi dia tidak ada opsi untuk 90 fps Kita akan mainnya di smooth extreme saja ya Ini adalah settingan pada umumnya sih Harusnya sih smooth extreme sih Harusnya bisa stabil ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu squad mati lagi Çok 8 Oke Ya dia sesekali Kayak ada drop kecil saja sih Kadang keempat lapan kelima pun Tapi itu kayak gejala teg-teg doang sih Operol mah ini 60 fps banget ya Jadi sudah pasti tidak ada keluhan Ini sangat enak banget Suhu juga adem banget Smooth Extreme sudah terlalu enteng Untuk saat ini guys Dan ini total saya main Selama 29 menit guys Nah untuk baterainya saat ini Sisa 61% Ini adalah Mobile Legends Menggunakan Poco F4 Di sini untuk setelan gapping Sampai Ultra-Utra ya Jadi 120 fps Dan saya akan mainnya di sini Kita coba main di sini Ultra-Utra 120 fps Dan kita sudah pasti Kita akan push rank ya Saya sudah di Epic 1 guys Oke Ini adalah Mobile Legends nya Ini berjalan di 120 fps ya Kita lihat Apakah dia bisa stabil atau tidak と思います ya Setelah 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 Gua baru sadar loh ini tiba-tiba 60 fps guys Pada ini sudah nyala semua loh ya untuk game turbo ya Oke kita menang guys ya jadi untuk fps yaitu memang pertama bisa di 110 tapi tiba-tiba kena limit gitu dan kena limit itu tiba-tiba langsung menjadi 60 fps dan gua nggak nge gitu tiba-tiba 60 fps dan itu benar-benar kacau banget sih ini benar-benar kacau banget meskipun gua udah pakai performance semua tetap dia tiba-tiba bisa drop ke 60 fps dan ini saya main selama 19 menit untuk baterainya sekarang sisa 49% ini adalah Honkai Star Trail menggunakan Poco M4 dan disini untuk setelan graphicnya sudah saya set di posisi medium 60 fps ya dia defaultnya ini juga di medium guys jadi gua pakai ini di medium 60 fps juga jadi kita langsung cepet aja ya fpsnya bisa teman-teman lihat ya enaknya main Honkai Star Trail ini guys ya jadi ada auto attack udah gitu bisa nambah speed lagi dan dia ini auto attacknya juga benar-benar bisa kasih opsi yang terbaik gitu guys bukan asal auto attack gitu jadi benar-benar attack dari AI nya ini benar-benar bagus banget jadi teman-teman tidak usah pusing sih ya kalau lagi battle kayak gini mau now waste juga ditinggal aja nggak masalah guys tuh pokoknya udah ada ulti dia langsung ulti guys jadi nggak pakai lama sih dan fpsnya bisa teman-teman mantau ya bisa rata-rata di lima font tapi baterainya ini langsung naik loh udah 45,4 guys ya mungkin sudah habis dari mobile Legends langsung gas ini sih gua nggak kasih jeda dan kita lihat apakah dia bisa stabil atau enggak guys akhirnya kita sudah level 14 dan kita bakalan bisa memainkan story-nya lagi guys berapa bulan ini gua baru level 14 guys wuuh wibu banget ini anjay Natasha guys ya ini para wibu pasti suka banget hal-hal kayak gini nih nah bener nih langsung kena limit guys 46,4 tuh tiba-tiba langsung di dua puluhan fps belasan sampai dua puluhan fps meskipun gua udah set game turbo ya nggak ngepek guys dia ngelimit nih 46,5 teman-teman ya 46,5 selama di disitu selama itu di limit dan langsung tiba-tiba dua puluhan fps guys nih kan 60 fps lagi nih kalau sudah 46 tuh gan drop kan tiba-tiba 30 fps tuh 46,8 guys jadi udah kebaca sama sistemnya oh ini udah panas nih gitu turunin suhunya gitu dan suhu langsung turun oke ya saya rasa sudah cukup ya kita di dosa tes lama-lama drop banget tuh 455 tuh di belakang empatan dan udah kena limit guys ini ini saya men 9 menit udah cukup ya guys ya karena kena ke limit juga dan untuk baterai tadi sisa 43% ini adalah model watching menggunakan Poco F4 disini untuk setelan gemenya saya akan coba main di Ultra-Ultra 60fps saja disini tadi habis saya adamin Poco F4 ini ini sudah di baterai suhu di 37,7 saya pengen apakah dia dengan di kondisi adem apakah dia bisa stabil masih overall mantap banget ini oke oke jadi ini modern dan worship kalau masih suhunya adem itu mantep banget sih ya meskipun mainnya di Ultra-Ultra tuh ya ini cuma sampai 42-an saja jadi ini masalah di suhu sih kalau suhu adem ini performa masih mantep gitu main 4 menitan baterai sisa 40% ini adalah CO2 mobile menggunakan Poco F4 disini untuk setelan grafiknya sudah saya set di posisi very high max ya dia tidak kebuka dia tidak kebuka untuk yang ultra nya guys kita akan main very high max kita lihat battle royale ada apa aja disini oke kita main battle royale biasa saja ya kita jumpa di video jalan 2 selesetnya kita hawaiHeh memiliki memiliki pada karena kamu sudah bu tidak ada masalah sih selama suhunya masih di bawah 46,5 guys ya ini masih bisa stabil banget 60 fps kalau kita scan ini mencapai 44an di depan ya kalau di belakang tigaan dan ini total saya main selama 18 meter itu bener-bener stabil banget tidak ada lag sama sekali baterai sisa 31% ini adalah wireif menggunakan Poco F4 di sini untuk setelan graphicnya dia sudah kebuka sampai 120 fps ya dan kita akan setnya 120 dengan medium ya dari sononya medium guys ini sudah set performance mode on dan dia itu bener cuman bisa di 90 fps guys terima kasih selamat menikmati oke guys ya dia benar-benar stabil di 90fps ya benar-benar lancar banget suhu juga gak gitu panas-panas banget ya suhu baterai mencapai 45 aja kalau kita scan ke body cuma sampai 44 saja ya dan ini total saya main selama 22 menit untuk baterainya sisa 21% oke sekarang kita untuk baterainya untuk saat ini baterainya sisa 21% dan ini total main itu selama 3 jam 19 menit untuk kesimpulannya handphone ini kalau buat main gaming masih oke asalkan teman-teman jaga suhunya suhu baterai jangan sampai lewat dari 46,5 karena kalau sudah lewat dari itu itu bakalan drop parah guys benar-benar Poco langsung nge-limit handphonenya jadi benar-benar Poco ngejaga banget untuk panas ya jangan lebih dari 46,5 by the way oke segini saja untuk tes gaming Poco F1 ini di tahun 2023 ini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau teman-teman suka video ini share jika video ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam limit